Pernah dengar istilah sebutan sembilan naga? Perkumpulan para Taipan yang memiliki kekuatan finansial raksasa dan konon katanya bisa mengatur perpolitikan bahkan hukum di Indonesia. Meski gak ada sumber yang nyebutin secara pasti siapa aja anggotanya. Namun beberapa orang yang kerap mengidentikan julukan tersebut kepada Rusdikirana Sicalo tiket pesawat yang kini menjadi bos maskapai. Tentu dibalik itu semua ada proses yang gak semudah ngebalikin telapak tangan. Sosok satu ini terbilang gigi dalam merintis usaha. Berbekal darah pedagang dari orang tuanya pria kelahiran tanggal 17 Agustus tahun 1963 ini memang sejak kecil telah dididik untuk menjadi pribadi kerja keras. Singkat cerita ketika Rusdikirana memutuskan untuk mengambil jurusan ekonomi di Universitas Pancasila. Titian karirnya pun dimulai dengan segala dinamikanya. Hidup jauh dari orang tua Rusdikirana mencoba untuk mengembangkan potensinya dengan menjadi salesman salah satu perusahaan mesin ketik sekaligus menjadi calo tiket pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Perlahan namun pasti usahanya itu gak sia-sia. Bersama sang kakak Kusnan Kirana pria berkumis ini mendirikan biro penjualan tiket dengan nama Biro Lion Tower. Rusdikirana gak pernah menyangka kalau bisnisnya ini bisa terus berkembang pesat dari yang awalnya cuma bantu ngejualin tiket maskapai pada tahun 2000. Tepatnya ketika umurnya baru menginjak 37 tahun dan berbekal modal 10 juta USD atau kalau dirupiahin dengan kurs rupiah saat itu setara dengan 95 miliar rupiah. Ayah tiga orang ini mendirikan maskapainya sendiri yaitu Lion Air. Berdirinya Lion Air ini sekaligus sebagai penggagas revolusi dalam dunia aviasi Indonesia. Berkat konsep penerbangan berbiaya murah sontak hal itu membuat para kompetitornya menjadi kelabakan. Alhasil singkat saja Lion Air bisa memiliki 24 unit pesawat. Di antaranya terdapat 19 pesawat MAD-80 dan 5 pesawat B-8301. Berangkat dari slogan We Make Pebble Fly. Lion Air mampu mendulang kesuksesan sekaligus mencatatkan sejarah dalam dunia Dirgantara dengan memborong 230 pesawat Boeing 737. Kalau dikalikan dengan harga satuannya nilainya mencapai 195,2 triliun rupiah. Pembelian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Rusdi ingin terus memperkuat jaringan Lion Group dengan membuka beberapa rute baru. Apalagi dari segi performa pesawat asal negeri Paman Sam ini udah disematkan mesin irit bahan bakar. Hal ini tentu membuat Lion tetap bisa menjual tiket dengan harga murah. Rusdi Kirana ini gak satu kali aja menhebohkan. Dunia penerbangan. Kembali bos Lion Group tersebut memesan 234 pesawat dari pabrikan Airbus A320 senilai 230 triliun. Pesawat yang diperkenalkan pada tanggal 28 Maret tahun 1988 ini juga punya kelebihan tersendiri termasuk material komposit yang terdapat pada bagian sayapnya yang diklaim untuk membuat Airbus ini lebih efisien 20% ketimbang jenis pesawat sekelasnya. Terlepas dari hal itu mungkin dalam benda kalian muncul pertanyaan kok sampai beli pesawat sebanyak itu? Yang pasti bukan untuk pamer. Melainkan ini adalah salah satu ambisi dari pengusaha kawakan satu ini untuk memiliki seribu pesawat demi bisa terus memutar roda bisnisnya. Rusdi juga terkenal punya banyak maskapai di bawah Lion Group bukan cuma Lion Air aja ternyata pria asal Jawa Barat ini punya beberapa maskapai lainnya lagi sebut saja wings air yang didirikan untuk duduk di segmen yang lebih murah dibanding Lion Air. Rusdi Kirana baru-baru ini juga mendirikan super air jet tepatnya pada bulan Maret tahun 2021 kemarin. Pebisnis satu ini emang udah memikirkan semuanya bahkan untuk kelas paling eksekutif untuk para kalangan atas. Kalau ngomongin maskapai Lion Air emang sering mendapat julukan si Raja Delay. Tapi yang buat kita semua pada kebingungan. Meski kejadian ini sering terulang sampai detik ini Lion Air menjadi pilihan utama untuk kepengen naik pesawat dengan biaya murah. Bukan karena betah tapi harus diakui mayoritas rute yang gak umum cuma bisa dilayani sama Lion Air aja. Meskipun sering mengalami kemdala delay tetap jadi pilihan utama masyarakat Indonesia di industri penerbangan. Sukses di dunia bisnis membuat Rusdi Kirana kepengen ngembangin sayapnya ke sektor lain apalagi dirinya juga cukup tertarik dengan perpolitikan tanah air. Pada 2013 lalu ia hampir aja ikut dalam kontestasi pemilu dan diusung oleh Partai Demokrat akan tetapi Rusdi menolak hal tersebut. Lalu memilih untuk bergabung bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Berawal dari sanalah beberapa kepercayaan untuk mengisi pos pemerintahan diberikan kepadanya mulai dari salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Masa Bakti 2015 hingga 2017. Setelah itu Rusdi Kirana kembali mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Nggak heran kalau kemudian nama Rusdi Kirana tercatat sebagai 50 orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019. Menurut data yang dilansir dari Forbes Rusdi menikmati total kekayaan bersih senilai 835 juta USD atau setara dengan 13 triliun rupiah. Namun sayang pada tahun 2022 kini namanya nggak masuk lagi ke daftar tersebut. Tapi bukan sebuah hal yang mustahil sih kalau kemudian bos Lion Group ini bisa kembali masuk ke posisi orang terkaya di Indonesia. Mengingat pada tahun 2019 Rusdi Kirana baru aja ngebangun bengkel pesawat bernama Batam Aeroteknik sebagai pusat perawatan segala jenis pesawat milik Lion Air Group. Nilai investasi yang besar pun jadi bayarannya yaitu sebesar triliun rupiah. Sayangnya nggak ada sama sekali data terkait mobil pribadi yang dimilikinya cuma ada berita yang nyebutin kalau Rusdi bakal membeli seribu unit mobil hasil produksi ASEAN sebagai bentuk dorongan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Pas jadi dubes di sana tahun 2020 lalu.